Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka, bencana dan melak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya Rabbil Alamin Oke guys, disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian Tak sangka juga ada seseorang yang berkorban demi rakyat Malaysia Dan mereka ini mengorbankan seluruh hartanya demi rakyat Malaysia So, saya penasaran sekali dengan salah satu video ini Dan ini merupakan requestan daripada kawan-kawan sekalian yang ada di Instagram Dan ini dari Detektif Maddespec Oke, langsung saja guys, kita play videonya Let's go Warnings Oke Oh, Ahmad Dauji Setelah merantau di banyak negara di dunia Pada tahun 1940-an, beliau telah datang ke Tanah Melayu Dan memilih untuk menetap di Kuala Lumpur Dan pasih dalam pelbagai bahasa Dan amat gemar pada kitab dan ilmu Serta mempunyai rangkaian kenalan di merata dunia Wow Mula juga merupakan seorang hartawan dan ahli perniagaan yang sudah pun berjaya tak kala itu Dari awal lagi, beliau telah mendermakan hartanya melalui institusi wakaf Institusi tersebut pada asalnya merupakan wakaf keluarga tetapi kemudiannya dinamakan Al-Waful Islami'ul Alami Surat cara penubuhan wakaf ini telah diedarkan pada tahun 1971 Selepas Perang Dunia Kedua, Tanah ini merupakan kawasan bungalow mewah Dengan peredaran zaman, corak pembangunan di sekitar bertukar menjadi menara pejabat Hotel dan kawasan ini menjadi terkenal sebagai segitiga emas Kuala Lumpur Dengan penampilan serta gaya hidup yang sederhana Kediaman beliau sehingga akhir hayat hanyalah sebuah flat di jalan masjid India Yang dipenuhi kitab-kitab serta majalah Tiada siapa yang tahu warga tua yang sering kelihatan di warung-warung persekitaran Kuala Lumpur ini Merupakan seorang dermawan yang murah hati Beliau seorang yang gemar membaca semasa hidup beliau Sebanyak 1077 wakaf Dan koleksi milik loyang ham direkodkan Buku yang menjadi koleksi beliau meliputi pelbagai bidang antaranya kenegaraan Ketemadunan sejarah, bahasa geologi, perubatan politik dan pertanian Ketelitian beliau dalam membaca dapat dilihat menerusi catatan tangan di dalam buku-buku tersebut Turut dicumpai dalam buku-buku tersebut beberapa keping gambar lama Yang menunjukkan peristiwa banjir besar yang melanda Kuala Lumpur pada tahun 1971 Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Melayu bahagian Baitumal memindahkan buku-buku tersebut Ke sebuah galeri yang telah diubah suai di aras 35 Di marah wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Melayu bahagian Baitumal memindahkan buku-buku tersebut Pada penghujung hayat Ahmad Dawji Dadaboy Beliau mewakafkan hampir keseluruhan hartanya Teruskan bidang tanah seluruh 1.2 hektare di jalan Perak Kuala Lumpur 1-2 hektare Banyaknya Oh sendiri ya tak punya warisnya Dawji Dadaboy telah mewujudkan satu wakaf di sisi agama Islam Ini berdasarkan kepada lafaz yang dibuat dalam surat ikatan pengisytiharaan wakaf Dan pengakuan bertulis saksinya Syed Mustafa bin Syed Wazir Bersudia Allahyarham untuk mewakafkan hartanah di tapak yang begitu tinggi nilainya ini Membolehkan ianya dimajukan di akhirnya Memberi pulangan yang besar kepada umat Islam Nilai kawasan ini semakin meningkat dengan pembangunan persekitaran Dan pesat ditambah dengan terbinanya menara berkembang Petronas Yang masyar di pesada dunia pada tahun 1986 Nilai hartanah tersebut sebelum dibangunkan adalah 34 juta ringgit Dan setelah ianya dibangunkan nilainya melonjak kepada lebih 151 juta ringgit Apakah Petronas itu di Tanah Marek Diat guys? Membangunkan tanah wakaf tersebut Seterusnya menjadi pelopor kepada pembangunan tanah wakaf Bagi tujuan komersial di Malaysia Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MEIWP Menyawak cabaran untuk membangunkan tanah wakaf am tersebut Agar tidak ketinggalan sebagai medan letak kereta sahaja Cabaran terbesar ialah untuk mendapatkan modal pembangunan Cara tanah wakaf yang tidak boleh dijual dan dicagar Menjadi kekangan kepada pelabur swasta dan institusi kewangan Pemaju hartanah juga lebih cenderung kepada penjualan unit Selepas dibina supaya keuntungan cepat diperolehi Hasilnya dengan kerjasama antara Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Lembaga Tabung Haji dan Bank Islam Malaysia Berhad Maka tanah tersebut berjaya dibangunkan Dalam perkosa yang pintar ini Lembaga Tabung Haji sebagai pemaju menawarkan pembiayaan 100% Bagi membangunkan tanah wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ini Dan Bank Islam Malaysia Berhad sebagai perintis perbankan Islam di Malaysia Menjadi penyewa utama Tabung Haji Properties pula memainkan peranan sebagai pengurus projek Berdasarkan suktu pembiayaan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Dan mendapat pulangan sebanyak RM56.6 juta Sepanjang tanah tersebut dipajakkan kepada Lembaga Tabung Haji Iaitu selama 25 tahun Bermuda dengan sikap dermawan dan pemurah Allah Ya'arham Ia kini menjadi mercutandai dan kebanggaan umat Islam Allah Amin amin Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Amin amin Okay guys Coba kita tengok guys Komentar-komentar daripada netizen-netizen disini Allah Ya'arham Milih mewakaf hartanya di Malaysia Alhamdulillah untuk kepentingan Islam dan umat Jasanya Hanya Allah yang membalas dengan sebaik-baikan jaran Betul ya Ahmad Dawjid Dada Boy Kisah hartawan Tawaduk yang sangat benar dan menginspirasi Lokasi Menara Bank Islam Betul-betul di Segitiga Emas Kuala Lumpur Dekat dengan KLCC dan Value Tanah Boleh Buatkan pemiliknya jadi sangat kaya raya Tapi arwah lebih cintakan akhirat Arwah tak pandang pada tawaran harta dunia Allahu Akbar Mampu ke kita jadi makhluk keberjiwa besar macam arwah Bolehkah kita jadi pencinta akhirat macam arwah Next Boleh ceritakan organisasi wakaf yang diasaskan oleh arwatan Sri Muhammad Ali Hashim Bekas Jirob Okay Dan disini memang tempatnya itu yang tanah diwakafkan Menjadi lokasi Menara Bank Islam guys Allahu Akbar Terima kasih karena sudi mewakafkan tanah untuk orang Islam Semoga roh atuk dicucuri rahmat Amin amin ya rabbal alamin Banyak sekali komentar-komentar disini dan rata-rata mendoakan beliau Allahu Akbar Cerita ini boleh dijadikan tauladan atau ikutan buat kita semua Kesimpulannya dalam mengejar kemewahan harta duniawi Jangan lupa harta yang kita cari untuk bekal kita di akhirat Yaitu kehidupan kita yang kekal selamanya Berbuatlah kebaikan di dunia ini demi Islam Video DMD kali ini adalah contoh terbaik untuk diamalkan Betul guys ini adalah contoh terbaik kita Yang mana beliau ini hidup sederhana Tapi sebenarnya kaya raya Tapi kalau kita nih dah hidup susah bergaya kaya raya Nah itulah yang susah macam itu Tapi yang terpenting adalah bekal kita nanti di akhirat Itu dimana ketika kita mewakafkan harta kita Menjadikan harta kita itu tabungan di akhirat Bukan tabungan di dunia tapi tabungan di akhirat Itu yang akan membahagiakan kita di dunia maupun juga di akhirat Sebab Allah SWT apabila orang mewakafkan ataupun menderma Di jalan Allah SWT maka Allah akan bagi dia ke lapangan Kelapangan rizki, kelapangan kebahagiaan dan semua lapang dalam hidupnya Dan juga dengan hati yang ikhlas Maka Allah SWT akan bangunkan rumah-rumah di surga Allahu Akbar Oke mungkin itu saja video kali ini Semoga dapat menjadi tambahan wawasan bagi kita Dan juga tambahan semangat bagi kita Agar kita senantiasa berbagi, mewakafkan apa yang kita punya Di jalan Allah SWT Ini sama halnya dengan sahabat Nabi Muhammad SAW Yang mana mewakafkan seluruh hartanya Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Allahu Akbar Mungkin beliau ini juga terinspirasi dan meniru daripada Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW Semoga kita ditanamkan keimanan dan keislaman dalam diri kita ini Yang besar oleh Allah SWT Sehingga kita hanya memikirkan akhirat Tapi juga kita harus memikirkan dunia bagaimana kita hidup Karena tapi yakinlah Apabila kita hidup dalam keyakinan kepada Allah SWT Karena Allah SWT maha memberi rizki Maha segalanya Maka insya Allah hidup kita akan tenang dan damai Di dunia maupun di akhirat Terima kasih dah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!